Intro Halo ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Ronitamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas Kali ini saya akan mengaparkan atau memberikan tips cara pemilihan popop bayi Nah popop bayi ini merupakan sesuatu yang sangat banyak dicari oleh orang tua Bagaimana-bagaimana tentang mereka memilih atau bagaimana mereka untuk pemilihan popop Nah hal ini merupakan topik-topik yang sering dicari oleh orang tua Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua orang tua atau ibu di rumah yang sudah setia Untuk melihat atau menonton materi-materi yang saya berikan Jangan lupa klik subscribe-nya untuk mendorong kita untuk lebih memberikan yang lebih banyak Nah tentang pemilihan popop pada bayi ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan orang tua Di antara pertanyaan-pertanyaan itu mungkin yang pertama adalah Apakah kita memilih popop yang kain atau popop yang sekali pakai Nah yang kedua mungkin bahan apa sih yang paling pas atau yang paling tepat untuk anak saya Supaya tidak mengalami namanya ruang popop dan lain sebagainya Dan ketiga mungkin pertanyaannya adalah Kapan sih harus mengganti popop yang sudah dipakai Terutama popop-popop yang sudah lama dipakai pada popop yang bisa dipakai berulang kali Kapan harus diganti gitu ya Yang keempat pertanyaan yang mungkin adalah Mengapa timbul ruang popop pada bayi saya sedangkan saya sudah memilih popop yang bagus Nah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering orang tua lontarkan pada kita Nah memilih popop yang baik itu tentunya ada banyak pilihannya Popop yang beredar dalam pasaran itu ada dua jenis yang paling sering Yaitu yang pertama adalah popop kain Yang kedua adalah popop sekali pakai Nah popop kain atau popop sekali pakai ini Entah apapun itu mereknya Apapun itu bahannya Itu harus mengikuti yang namanya Syarat-syarat bagaimana memilih popop itu Yang pertama adalah popop itu dapat menjaga kestabilan pH kulit daripada si bayi Yang kedua adalah Bahwa popop itu dapat mencegah kekeringan pada kulit si bayi Dan yang ketiga adalah bagaimana popop itu dapat mencegah terjadinya ruang pada kulit si bayi Nah untuk menopang ketiga fungsi di atas atau ketiga fungsi tersebut Maka diciptakanlah yang namanya popop dengan tiga lapisan Yaitu lapisan dalam, lapisan luar, dan lapisan tengah Nah lapisan tengah ini fungsinya adalah penyerap atau absorben Nah sekarang kita bahas tentang popop sekali pakai Nah popop sekali pakai atau popop yang lain juga itu tadi saya katakan bahwa memiliki tiga lapisan Nah pada popop sekali pakai tiga lapisan itu Nah lapisan yang pertama adalah lapisan dalam Nah lapisan dalam pada popop sekali pakai itu biasanya berpori Nah tujuannya dia berpori adalah untuk mengurangi gesekan pada kulit Nah pada lapisan dalam ini juga biasanya ditambahkan formula-formula khusus Seperti zinc oxide, aloe vera, dan juga petroleum Nah gunanya ketiga ini adalah untuk menjaga agar kulitnya tetap kering Namun juga tidak terlalu kering Nah lapisan yang kedua pada popop sekali pakai adalah lapisan inti Ini lapisan tengah yang tadi saya sudah katakan fungsinya adalah untuk absorben atau penyerap Nah biasanya pada lapisan inti pada popop sekali pakai ini Dominant atau lebih banyak selulosa atau absorben geling material Atau disebut dengan AGM Atau bisa juga dengan super absorben yang terbuat dari sodium polyacrylate Nah AGM tadi itu fungsinya apa? Fungsinya untuk memisahkan antara urin dan fesis Sehingga dia dapat menjaga cairan dan juga menjaga pH kulit agar tetap normal atau stabil Nah lapisan yang ketiga adalah lapisan luar Biasanya pada popop sekali pakai ini bersifat kedap air Tetapi juga dapat merupakan bahan-bahan yang berpori Nah itu tadi tentang popop sekali pakai Nah sekarang yang kedua popop kain Nah popop kain tadi juga terjadi 3 lapisan Yang pertama adalah lapisan dalamnya Lapisan dalam pada popop kain juga sering sekali mengandung yang namanya atau memakai bahan-bahan yang sekali pakai Nah yang penting adalah lapisan yang kedua atau lapisan tengah Tadi merupakan bahan-bahan yang absorben Itu terdiri dari polyester sering disebut dengan microfiber, katun, bambu, dan rami Nah polyester ini juga memiliki kemampuan menyerap yang baik Tetapi semakin lama kemampuan menyerapnya akan semakin berkurang Nah biasanya juga akan semakin lama akan sering sekali dia lebih sulit untuk dibersihkan Sehingga cenderung mengeluarkan bau yang kurang enak Jadi ikatan dokteran Indonesia Ida itu merekomendasikan pemakaian popop kain ini Itu bahannya adalah bahan dari katun Fungsinya apa? Fungsinya untuk menjaga ventilasi yang baik dengan kulitnya Lalu pertanyaannya adalah Yang mana sih yang lebih bagus antara popop sekali pakai Atau popop yang bisa dipakai berulang-ulang atau popop kain tadi Nah untuk menjawab ini kita lihat bahwa pada studi-studi atau penelitian Mengatakan bahwa Yang pertama untuk menghindari ruang popop itu Pemakaian bahan selulosa pada popop yang sekali pakai Itu lebih baik daripada popop kain Yang kedua bahan AGM itu lebih baik daripada selulosa Dan yang ketiga adalah lapisan dalam yang berformula khusus Lebih baik daripada yang tanpa berformula Yang keempat bahan luar yang berpori Lebih baik daripada bahan yang waterproof Jadi sebenarnya pada banyak penelitian itu lebih condong Sepertinya mendukung yang lebih bagus adalah yang popop sekali pakai Tapi mereka dalam semua penelitian itu Tidak langsung men-statement atau memberikan statement Atau pernyataan popop mana yang lebih baik Jadi ibu semua tidak usah terlalu pusing Mau memilih yang mana Apakah popop sekali pakai atau popop kain Kita harus mempertimbangkan beberapa hal Yang pertama adalah bagaimana kita cara merawat popop tersebut Dan kapan kita harus menggantinya Yang kedua kita juga sesuaikan dengan budget yang kita punya Karena tentunya yang popop sekali pakai akan lebih mahal dibandingkan dengan popop yang kain Yang ketiga juga kita mempertimbangkan Apakah atau efek samping yang bisa ditimbulkan oleh popop-popop tadi Terutama popop yang sekali pakai terhadap lingkungan Merupakan yang concern sekarang bagaimana kita tidak membuat polisi pada lingkungan kita Dan yang keempat adalah kita mempertimbangkan tenaga yang kita pakai Untuk mencuci atau membersihkan popop yang bisa dipakai berulang kali Nah untuk itu kita harus membahas bagaimana sih penggantian popop Supaya kita menghindari yang namanya ruam pada bayi anda Yang pertama adalah siapkan popop yang baru dibawah daripada popop yang mau kita ganti Nah tujuannya apa? Supaya nanti bagi kita ganti popop yang kotor tadi Sudah ada popop yang baru yang sudah siap kita pasangkan Yang kedua setelah membuka popop yang kotor Gunakan popop tadi atau bagian depan dan bagian dalam popop tadi Untuk mengusap pantat bayi Nah lalu geser posisinya ke bawah pantat bayi Nah tujuannya apa? Tujuannya agar menjaga agar popop yang baru yang bersih nanti Tidak terkena kotoran-kotoran dari popop yang lama Setelah popop yang kotor atau popop yang lama tadi diganti dengan popop yang bersih Jangan lupa bersihkan anus bayi dan daerah kemaluannya Dan kemudian lakukan pengeringan sementara waktu Lalu pakaikanlah popop yang baru Dan pastikan bahwa popop yang dipakai tadi itu melekat cukup rapat Nah hati-hati jangan terlalu ketat Gunanya apa? Supaya menghindari yang namanya terjadi ruang popop Nah popop harus selalu diganti setiap bayi berkemih Atau setiap bayi buang air besar Nah perhatikan pada komposisi atau bahan daripada popop bayi anda tadi Jika menggunakan bahan yang AGM Maka usahakan rajin mengganti popop bayi anda setiap 2-3 jam sekali Nah pada bayi-bayi yang baru lahir Dimana bayinya belum lepas tali pusarnya Hati-hati pastikan popoknya tidak mengenai tali pusarnya Untuk menghindari yang namanya infeksi pada tali pusarnya Nah sekarang kita bahas bagaimana menghindari ruang popop pada bayi Ruang popop merupakan suatu keadaan iritasi pada kulit bayi Nah faktor penyebabnya ada beberapa Misalnya faktor mekanik, faktor kimia, ataupun infeksi camur pada kulit bayi Nah faktor-faktor tadi biasanya diawali oleh pemakaian popop yang terlalu ketat Atau bahan-bahan popop yang tidak tepat pada kulit si bayi Nah di samping itu juga terjadinya pajanan urin atau fesis yang terlalu lama Yang mengenai kulit si bayi juga dapat mengakibatkan kondisi kulit si bayi itu basah terlalu lama Nah kondisi basah ini maka akan mengakibatkan masuknya bahan-bahan iritan Nah bahan-bahan iritan ini akan mempermudah infeksi camur seperti kandida albican Nah bagaimana untuk menghindarinya? Cara yang cukup mudah Tinggal anda memperhatikan pemilihan bahan-bahan tadi Bahan-bahan yang terdapat dalam popop si bayi tadi Dan juga perhatikan pemakaiannya jangan terlalu ketat Jagalah agar kulit si bayi atau kulit-kulit yang dekat dengan popop tadi Itu selalu kering dan juga selalu bersih Kemudian bersihkanlah kelamin si bayi tadi dengan air hangat Dan berikan sabun pada kulit si bayi tadi Jangan lupa juga jika perlu dapat diberikan krim khusus pada kulit si bayi Nah itu dia Kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya adalah apapun jenis popop yang anda pilih Entah itu popop sekali pakai atau popop kain Pilihlah yang cocok pada bayi anda Dan yang cocok pada budget anda Namun demikian apapun pilihan anda Utamakan kebersihan dan kenyamanan si bayi Itu yang perlu Utamakan kebersihan dan kenyamanan si bayi Nah itu semuanya saya sudah pahamkan tentang tips pemilihan popop pada bayi Cara menghindari atau cara mengobati ruang popop pada bayi anda Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi anda semua Salam sehat Dadah